Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali seperti biasa kami bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda Tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda Bukan hanya saja kehangatan dan juga sukacita yang kami hadirkan di tengah-tengah Anda sekeluarga Tapi tentu juga kami akan menghadirkan motivator kesayangan keluarganya Yang selalu menghadirkan kata-kata motivasi yang begitu menyejukkan Seperti gerhana matahari total yang berada di tengah-tengah badai salju di puncak malam yang gelap Langsung saja kita panggilkan Nadia motivator kesayangan dirinya sendiri Cak Lantau Aku tak menonton! Aku tak menonton! Aku tak menonton! Bapak disorakin, gue balik nyorakin pak. Abis nilawat pak kata akbar pak. Abis nilawat pak bunga. Uncup. Guys ini kita kasih tau buat pemirsa ada dirumah. Bisa di googling. Uncup anak menteng. Terus capture bandingin sama kak Bedu mirip atau engga ya pak ya. Jadi yang kita harapkan adalah penilaian sejujur-jujurnya. Tanpa ada tendensi. Tanya aja langsung coba, mendingan sama penonton cak. Iya makanya. Bagaimana petongan rambut saya? Tanya langsung. Petongannya yang bagus, jahitannya yang kurang gue. Kita sudah kedatangan ada Om Indro juga loh pak. Seberat ini, geser. Yang panggil di depan. Kanan lagi. Kanan lagi geser, kanan. Tadi saya disana ngepasin ya. Pak ini kenapa sih tumen banget bawa ini bawa bunga. Memang saya berpenampilan lain daripada yang beda. Lain daripada yang lain. Itu kan sama dong. Ini lain daripada yang beda. Jadi saya akan siapa dulu pemirsa? Oke silahkan. Banyak pemirsa. Ya. Kalau mau pemirsa, dimanapun di setiap hambaran mata saya memandang. Ya. Musik. Wow. Seribu tahun lamanya. Itu sama dengan 365 hari kali seribu. Mulai. Mulai. Pak tadinya kan biatnya romantis. Kenapa jadi tradisi pak? Ya pak. Wajahmu. Kok aku sih? Kok aku sih pak? Adanya cuma kamu. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Diterok. Apasih pak? Wajahmu segar. Bagaikan buah di pasar. Weh. Baru turun dari mobil. Baru turun dari mobil. Dikundungin. Rautmu manis seperti gadis dari ciamis. Weh. Cimahi pak. Cimahi. Biar pas. Gak tau puisi. Kulitmu halus. Ah masa sih? Seperti mahalu halus? K buskan jombong transparan. Saya memang berusaha romantis. Ini. Kenapa sih pak? Kok Bapak tiba-tiba romance kayak gini pak? Saya tiga minggu yang lalu abis nonton film. Weh. Film romantis, cha pak? War pa 일or nih pak. Film pendek. Film pendek pak? Makmum. Worang ministro! Apaan itu? Perasaan romantis. Apaan? Orang ada hantunya kok. Orang ada hantunya itu horror. Wah salah nonton. Bapak ada kelainan ya pak ya? Ih terus kenapa Bapak nonton film horror kok tiba-tiba jadi mendadak romantis gini lho pak? Karena dalam setiap film horror itu ada sisi-sisi romantis. Dari penontonnya. Oh iya. Kalau takut langsung pegangan sebelahnya. Makanya setiap nonton film horror saya selalu nonton sendirian. Kenapa pak? Ya biar dipegang kosangan orang. Ya kalau pak salah-salah pegang itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi kalau kita salah mengartikan rasa. Kayak Bapak itu horror masa ketukur sama romantis. Coba dong pak dibahas romantis itu kayak gimana sih pak? Bagaimana kalau kita bahas romantis? Ya. Tapi Bapak sanggup dalam waktu secepat ini langsung dibahas romantis? Biasanya on the spot selalu. Oh. Oh aduh. Menurut Kak Bebepi, kamu sebesar bahasa Indonesia. Romantis adalah bersifat seperti dalam cerita roman. Percintaan. Jadi dia itu selalu bersifat mesra. Hmm. Bersifat asik lah pokoknya. Ya. Kalau laki-laki tuh gentle. Kalau perempuan tuh ladies. Makanya wanita, wanita laki-laki ladies and gentlemen. Ini kejutan nih. Saya akan berikan. TTS. Setelah yang satu ini tetap di WIB. Waktu Indonesia. Bercanda. Nih, Om Indro. Saya kan udah bilang. Tadi di schedule ada acara WIB. Lewatin aja. Ya. Ya. Karena kita sakit hati pulangnya. Ya. Ya. Ya.